Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini kami akan Membahas tentang Cara mengisi hobi dan cita-cita Peserta didik di Dapodik 2022 Nah sekarang kita Kembali lagi ke Dapodik Gitu ya karena tupoksi kita adalah Itu sebagai operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Tanpa bahasa basi kita langsung saja Ke pembahasannya Nah untuk mengisi hobi dan cita-cita ini Kita langsung saja masuk ke Dapodik Begitu ya ini sudah masuk di Dapodik Kita ke peserta didik Peserta didik maka akan muncul seperti ini Nah setelah itu Kita pilih salah satu siswa yang akan Kita isi hobi dan cita-citanya Umpamanya yang ini begitu ya Kita tinggal klik nama siswanya Setelah itu kita ke registrasi Nah disini ada menu hobi dan cita-cita Begitu ya Namun sebelum kita mengisi hobi dan cita-cita Ini kita sudah bertanya kepada siswanya Tentang hobi dan cita-citanya Atau kita membagikan angket begitu Supaya bisa diisi oleh siswa Jadi mereka itu hobinya apa Cita-citanya apa Nanti setelah kita mempunyai data dari siswa Ini kita memindahkan ke sini gitu ya Nah ini contoh umpamanya Hobinya itu kita tinggal pilih disini gitu ya Tinggal pilih Umpamanya ini hobinya menulis ya Tinggal klik menulis gitu ya Nah ini umpamanya cita-citanya itu Tinggal kita pilih Nah disini ada guru gitu ya Ada dokter ada pelaut ada pembalap gitu ya Banyak Nah silahkan Ini ditulis berdasarkan hobi dan cita-cita siswa tersebut Nah kalau sudah itu disimpan Kalau sudah itu disimpan gitu ya Jangan lupa setelah ini Dapodiknya disinkronkan Supaya datanya itu masuk ke server Baiklah sahabat cek semuanya Itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini Cukup singkat begitu ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like Di subscribe Serta atikkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh